Intro Alasan dibalik naturalisasi Ivar Jenner dan Justin Hapner berbeda dengan Elkan Bagat Utusan PSSI bidang naturalisasi, Hamdan Hamidan membeberkan perbedaan untuk Ivar Jenner dan Justin Hapner dengan Elkan Bagat dalam membela timnas Indonesia Untuk Ivar Jenner dan Justin Hapner dipastikan harus tetap melalui proses naturalisasi seperti Sunny Walsh dan Jordi Amat Hal ini tentu saja berbeda dengan Elkan Bagat yang tak harus ribet menunggu proses naturalisasi Sebab Elkan Bagat langsung mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tanpa melalui pengajuan dokumen ke Kemenkumham Setelah itu langsung diserahkan ke Presiden RI untuk dibahas dengan DPR sebelum akhirnya disumpah Pemain Gilingham FC itu langsung mendapatkan KTP Sehingga pemain berusia 20 tahun itu tak masuk dalam kategori pemain naturalisasi karena langsung tercatat di kependudukan Indonesia Ini jelas berbeda dengan Justin Hapner dan Ivar Jenner yang tidak terdaftar Elkan Bagat itu kan emang dia punya warga negara Indonesia Jadi Elkan Bagat itu tidak dinaturalisasi Ujar Hamdan Hamidan kepada awak media Sedangkan untuk Justin Ivar dan pemain selanjutnya itu perlu dinaturalisasi Jadi Justin Ivar dan pemain tambahan ini akan menggunakan pasal 20 UU No.12 tahun 2006 Itu tentang mendapatkan kewarganegaraan atas kepentingan negara Ucapnya Sedangkan untuk Elkan Bagat itu karena memiliki orang tua langsung Dengan begitu ia bisa memilih kewarganegaraan Sementara untuk Hapner dan Jenner ini memang saat ini dalam proses naturalisasi Hamdan Hamidan berharap untuk proses naturalisasi ini bisa berlangsung lancar dan tak ada masalah Sehingga nantinya timnas Indonesia memiliki semakin banyak pemain yang berkarir di Eropa Dengan begitu bakal membuat squad Garuda semakin kuat dan mampu membuat Indonesia berprestasi nantinya Bahkan dengan banyaknya pemain berkarir di luar negeri Akan membuat Indonesia tak hanya mampu bersaing di Asia Tenggara saja Namun Indonesia nantinya juga bakal bisa berbicara banyak di level Asia Dan juga mungkin satu hal yang kita perlu garis bawahi Kita mendapatkan Justin Hapner dan Ivor Jenner mudah-mudahan prosesnya lancar ya Kata Hamdan Ini kan kalau saya bilang seperti misalnya Araf Hakimi ya Dia bermain di Maroko Di usia U20 nih Dan ketiga Change Association berarti dia akan bermain untuk senior nih Tuturnya Sementara itu untuk proses naturalisasi Jandar dan Hapner ini tengah dilakukan Keduanya diproses naturalisasi dengan harapan bisa memperkuat timnas U20 Indonesia tampil di Piala Dunia U20 2023 nantinya Selain dua pemain tersebut Pelatih timnas Sinta Yong juga masih memiliki dua nama yang ditargetkan untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia Bluder tak panggil Stefano Lilipali yang on fire Lebih pilih striker 0-goal arema Timnas Indonesia tampaknya bluder dengan tidak memanggilnya nama Stefano Lilipali Untuk menjadi judul gedor utama di Piala AFF 2022 mendatang Dilansir TribunWow.com Timnas Indonesia kini tengah diwini tiga striker lokal Dan satu judul gedor naturalisasi untuk menyambut Piala AFF 2022 Yang dimulai pada 20 Desember 2022 Sosok striker timnas Indonesia tersebut adalah Ramadhan Sananta, Muhammad Rafli, Dendi Solistiawan, serta Illijas Pasujavik yang didatangkan untuk menggantikan dimasrajat yang cedera Namun yang menjadi sorotan adalah keputusan Sinta Yong untuk memanggil sosok Muhammad Rafli Untuk menjadi jurul gedor timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Pasalnya Muhammad Rafli sama sekali belum mencetak gol apabila dibandingkan dengan tiga striker timnas Indonesia lainnya Jelang Piala AFF 2022 Dilansir TribunWow.com dari Transfer Market Muhammad Rafli telah bermain sebanyak tujuh laga untuk arema FC di Liga 1 2022 Sebelum dimanggil timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 Dari tujuh penampilan untuk arema FC di Liga 1 Muhammad Rafli belum berkontribusi gol maupun asis untuk tim berjuluk Singo Idan tersebut Muhammad Rafli juga jarang menjadi starter dan kerap ditampilkan sebagai pemain pengganti arema FC di Liga 1 2022 Dengan melihat statistik dari Muhammad Rafli tersebut Akan menjadi mubazir apabila timnas Indonesia tetap mempertahankan striker arema FC tersebut Dan tidak memanggil Stefano Lillipali untuk Piala AFF 2022 Pasalnya Stefano Lillipali langsung tancap gas bersama klub baru di Liga 1 2022 Yakni Borneo FC Dilansir TribunWow.com dari Transfer Market Stefano Lillipali telah menorekan tiga gol dan empat asis dari 12 pertandingan untuk Borneo FC di Liga 1 2022 Di ajang promosi Piala Presiden 2022 lalu Stefano Lillipali juga tampil gemilang dengan rayaan empat gol dan dua asis dari delapan pertandingan untuk Borneo FC Stefano Lillipali merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut Terakhir membela skuad Garuda pada kualifikasi Piala Asia 2023 lalu Saat kalah 0-1 dari Jordania 11 Juni 2022 Padahal Stefano Lillipali merupakan langganan pemain timnas Indonesia di beberapa mesin lalu Di skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 Sosok Stefano Lillipali bisa saja diduetkan dengan Inleja Spasojevic Di lini depan skuad Garuda demi menggedor pertahanan lawan Pasalnya, gemistri antara Stefano Lillipali dengan Inleja Spasojevic berhasil mengutarakan Bali United juara Liga 1 selama dua mesin berturut-turut Patut dinantikan apakah Stefano Lillipali akan mendapatkan panggilan timnas Indonesia di menit-menit terakhir Atau justru Sintayong tetap percaya kepada Muhammad Rafli?